Halo, halo, hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai, sahabat angkaren data, shalom. Pendeta adalah pemimpin dalam agama Kristen Protestan. Setiap denominasi gereja protestan juga memiliki panggilan yang berbeda-beda untuk pendeta. Misalnya, ada yang memanggil gembala. Biasanya, istilah gembala dari kalangan jemaat protestan aliran pentakostal seperti di gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI. Ada juga yang memanggil pastor, biasanya dari jemaat protestan aliran karismatik seperti di gereja Betel Indonesia atau GPDI, dan gereja Tiberias Indonesia atau GTI. Bahkan ada juga yang memanggil pendeta. Biasanya, dari kalangan jemaat protestan aliran luteran seperti Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, aliran kalvinis seperti gereja Kristen Indonesia atau GKI, gereja protestan di Indonesia bagian barat atau GPIB, gereja Masei Injili di Minasa atau Gemim, gereja Masei Injili di Timor atau Gemit, gereja protestan Maluku atau GPM, dan gereja Injili di Indonesia. Serta, istilah pendeta juga digunakan dari gereja protestan aliran Adventis seperti gereja Masei Advent hari ke-7. Terlepas dari itu, semua memiliki makna yang sama, yaitu Seseorang yang memberi dirinya dalam pelayanan untuk terjun langsung melayani dan mengajari mereka yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Nah, sahabat angkeran data, dari sekian banyak pendeta di Indonesia berikut ini, 10 pendeta terpopuler versi angka dan data channel yang dinilai berdasarkan 3 indikator. Yang pertama, menjadi pembicara di TV-TV nasional. Yang kedua, jumlah pengikut di akun sosial media seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap gereja dan bangsa. Siapa sejakah mereka? Adakah pendetamu atau pendeta favoritmu? Langsung saja! 10. Pendeta Dr. Yesaya Pariatji Pendeta Dr. Yesaya Pariatji merupakan pendeta protestan aliran karismatik dari gereja Tiberias Indonesia. Siapa yang tidak kenal dengan pendeta Yesaya Pariatji? Beliau juga sering menjadi pengisi kotba di acara rohani Kristen di TV-TV Indonesia. Pada tahun 1986, ia mendirikan sebuah denominasi gereja baru beraliran karismatik, yang kini disebut Gereja Tiberias Indonesia. Jikal bakal berdirinya gereja ini yang merupakan pemisahan dari Gereja Battle Indonesia adalah karena pendeta Yesaya pernah mendapatkan mimpi berjumpa dengan Yesus dan memerintahkan sebuah misi baru bagi pendeta. Pendeta Yesaya merupakan salah satu pendeta paling berpengaruh di Indonesia. 9. Pendeta Daud Tony Pendeta Daud Tony merupakan pendeta protestan aliran karismatik dari Gereja Psalm 21 Kingdom Heritage Community. Beliau merupakan mantan dukun sakti yang kemudian bertobat dan menjadi pengikut Kristus, bahkan kini menjadi seorang pendeta pelayan Tuhan. Kisah pendeta Daud menjadi pendeta saat dirinya menghadiri kebaktian yang diadakan oleh salah satu pendeta terkenal Indonesia yaitu pendeta Gilbert Lu Moindong. Ilmu yang ia pakai untuk menyakiti pendeta Gilbert tidak mempan karena terlalu kuat dan ia pun melihat bahwa Yesus memiliki kuasa yang luar biasa, baik atas setan maupun atas maut. Hal ini menjadi titik balik 360 derajat bagi pendeta Daud Tony, hingga ia pun bertobat dari penganut okultisme dan dibaptis menjadi seorang Kristen pengikut Kristus. Bahkan kini ia melayani Tuhan serta menginjil banyak orang. Pendeta Daud Tony merupakan keturunan Jawa Tionghoa. 8. Pendeta Mel Atok Pendeta Mel Atok merupakan pendeta protestan aliran pentakostal dari gereja Sidang Jemaat Allah. Pendeta Mel Atok merupakan pendeta pendiri universal yud yang menghimpun kaum muda dari berbagai gereja, baik protestan pentakostal, protestan karismatik, protestan kalvinis maupun bahkan pemuda katolik. Ya, seorang pendeta yang memiliki jiwa oikumenis yang tinggi yang berkontribusi dalam mempersatukan umat Kristen atau pengikut Kristus. Siapa sangka ia memiliki pengalaman masa lalu yang kelam hingga suatu peristiwa membuat ia bertobat bahkan menjadi seorang pendeta yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ada pun, pendeta Mel Atok memiliki sebuah Youtube channel lho, dengan jumlah subscriber telah mencapai 257.000 subscriber sejak diakses pada tanggal 28 Januari 2021. 7. Pastor Andi Simon Pastor Andi Simon merupakan pendeta protestan aliran pentakostal dari gereja Yesus Hidup Sejati. Di media sosial muncul seorang pendeta yang melakukan pelayanan kesembuhan di jalan-jalan. Pendeta ini dikenal sebagai Pastor Andi Simon, atau yang juga disebut sebagai Pastor Penyembuh Jalanan. Youtuber Pastor Andi Simon TV yang merupakan channel yang menayangkan pelayanan kesembuhan Pastor Andi ini, kini telah mendapatkan 286.000 subscriber sejak diakses tanggal 28 Januari 2021. Setiap video yang diunggah di channel tersebut juga telah dilihat oleh ratusan ribu orang. Tanpa takut dan malu, Pastor Andi mendoakan orang sakit yang dia temui di jalan. Ia mengikuti teladan Yesus Kristus Sang Penyembuh Sejati. Pastor Andi juga terlihat melakukan pelayanan doa di berbagai tempat, mulai rumah sakit, jalanan umum, pasar, hingga bandara. Apa yang dilakukan oleh Pastor Andi ini tentu tidak luput dari perhatian banyak orang. Mujisat kesembuhan yang dialami membuat banyak orang berkerumun menyaksikan pelayanan doa Pastor Andi. Tak sedikit juga yang tidak percaya bahkan mengatakan bahwa itu penipuan. Namun terlepas dari itu semua, Pastor Andi Simon merupakan seorang pendeta yang memiliki semangat menginjil yang sangat tinggi. 6. Pendeta Yusuf Manubulu Pendeta Yusuf Manubulu merupakan pendeta protestan aliran Menonit dari gereja jemaat Kristen Indonesia. Adapun, Pendeta Yusuf Manubulu juga memiliki channel Youtube Law dengan jumlah subscriber sejak diakses tanggal 28 Januari 2021 mencapai 287.000 subscriber. Hal ini membuat pendeta Yusuf Manubulu berada di urutan ke-6 sebagai pendeta terpopuler di Indonesia jika dilihat berdasarkan 3 indikator. Salah satunya, indikator jumlah pengikut di akun sosial media. 5. Pendeta Esra Alfred Soru Pendeta Esra Alfred Soru merupakan pendeta protestan aliran Calvinis dari gereja Kristen Injili Nusantara. Pendeta Esra merupakan seorang pendeta yang berasal dari kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia juga terkenal sebagai seorang pendeta yang giat membela ajaran iman Kristen. Adapun, Pendeta Esra Alfred Soru juga aktif di akun sosial medianya, khususnya Youtube, dan memiliki sebuah channel Youtube dengan jumlah subscriber sejak diakses tanggal 28 Januari 2021 mencapai 350.000 subscriber, menjadikan Pendeta Esra Alfred Soru sebagai pendeta terpopuler ke-5 di Indonesia. 4. Pendeta Pilip Mantova Pendeta Pilip Mantova merupakan pendeta protestan aliran karismatik dari gereja Mawarsaron. Pendeta Pilip Mantova adalah seorang pendeta Kristen yang melayani di gereja Mawarsaron sejak tahun 1998. Selain berbicara di ratusan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di dalam negeri, ia juga pernah berbicara di luar negeri. Selain itu, ia dikenal sebagai pembicara seminar bisnis breakthrough, karir breakthrough, dan education breakthrough yang diadakan di beberapa kota di Indonesia sebagai wujud kepeduliannya kepada kalangan pebisnis, pekerja, dan pelajar. Sebelumnya, Pendeta Pilip Mantova pernah berkarya di Kanada, tepatnya di Vancouver. Dan disitulah, ia terpanggil menjadi pengikut Kristus hingga menjadi seorang pendeta. Ia dibaptis di salah satu gereja protestan aliran karismatik di Kanada, dan memutuskan untuk melanjutkan studi di sekolah teologi. Setelah kembali ke Indonesia, ia sempat melayani jemaat di Ungaran, Jawa Tengah. Kini, ia menjadi seorang gembala sidang gereja Mawarsaron dan juga merupakan gembala gereja Mawarsaron Surabaya Barat di SCC Pakowan Trade Center. Adapun, Pendeta Pilip Mantova memiliki channel YouTube loh. Dengan, sejak diakses tanggal 28 Januari 2021, jumlah subscriber mencapai 564.000 subscriber, menjadikan Pendeta Pilip Mantova berada di urutan keempat. Pendeta Henny Christianus merupakan pendeta protestan aliran karismatik dari gereja Hillsong Church. Pendeta motivator, itulah julukan yang tepat untuk Pendeta Henny Christianus. Selain sebagai pendeta, ia juga terkenal sebagai motivator bagi banyak orang di Indonesia, tak hanya dari kalangan umat Kristen. Hal ini karena gaya bicaranya yang mampu membangkitkan semangat serta mampu membuat banyak orang termotivasi. Ia adalah pendiri dari Yayasan Tangan Pengharapan, sebuah lembaga sosial yang berdiri untuk membantu dan membiayai pendidikan 4.000 anak-anak dan kaum termarjinal di 50 daerah di tanah air. Bersama sang suami Yohanes Christianus, mereka terus bergerilia, mengulurkan tangan bagi anak-anak miskin yang tidak bisa mengecap dunia pendidikan formal di tanah air. Adapun, Pendeta Henny memutuskan untuk kembali ke Indonesia tahun 2006 bersama sang suami Yohanes Christianus, setelah menyelesaikan studi, pekerjaan, hingga pernikahan mereka di negara Australia. Ia sempat menjadi country director di pelayanan televisi Joyce Meyer Ministry, lalu kemudian berkeliling sambil melayani hingga pedalaman Indonesia, dan akhirnya, ia pun mendirikan sebuah yayasan untuk menolong anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Ia bahkan pernah memberikan pengajaran les bahasa Inggris gratis kepada anak-anak di Bandung sebagai bentuk pelayanan. Kini, Pendeta Henny aktif memberikan kotba maupun motivasi di akun sosial medianya di Youtube, dan banyak orang terinspirasi tak hanya dari kalangan umat Kristiani, tapi juga non-Kristiani. Adapun, channel Youtube dari Pendeta Henny Christianus telah mencapai 569.000 subscriber sejak diakses tanggal 28 Januari 2021. 2. Pendeta Gilbert Lumoindong Pendeta Gilbert Lumoindong merupakan pendeta protestan aliran pentakostal dari gereja Betal Indonesia. Dikenal juga sebagai pendeta artis, karena sering diundang oleh para artis beragama Kristen-Protestan, baik untuk memimpin pemberkatan pernikahan maupun sharing, serta juga menjadi pengkotbar rohani di TV. Ya, Pendeta Gilbert Lumoindong lahir di Jakarta 26 Desember 1966, dan merupakan seorang pendeta yang juga terkenal sebagai salah satu pembawa acara penyegaran rohani agama Kristen di RCTI pada tahun 1992-1997. Panggilannya menjadi seorang pendeta dimulai sejak usia 17 tahun ketika ia mengalami suatu kesembuhan dari penyakitnya di umur 10 tahun. Pendeta Gilbert kemudian kuliah di Lembaga Pendidikan Teologi Indonesia dan lulus diploma pada tahun 1990. Ia kemudian melanjutkan studi teologinya di Institut Teologi dan Pendidikan Indonesia. Pendeta Gilbert sempat menjadi ketua GO Studio Jakarta pada tahun 1993-1997, dan juga sempat menjadi anggota jemaat dari gereja Tiberias Indonesia. Sebelum akhirnya, ia memisahkan diri dan mendirikan GL Ministry pada tahun 1998. Saat ini ia masih aktif sebagai pengkotba baik di stasiun TV maupun di radio, serta memimpin sekitar 18.000 jemaat yang tergabung dalam Gereja Battle Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center. Dengan jumlah subscriber yang dimiliki olehnya di channel Youtube Gilbert Lumoindong, mencapai 579.000 subscriber sejak diakses tanggal 28 Januari 2021, menempatkan pendeta Gilbert Lumoindong berada di urutan kedua sebagai pendeta terpopuler di Indonesia jika dilihat dari tiga indikator yang disebutkan tadi. Adapun, pendeta Gilbert juga termasuk salah satu pendeta paling berpengaruh di Indonesia. 1. Pendeta Gomar, Gultom Inilah dia pendeta terpopuler di Indonesia. Ya, pendeta Gomar, Gultom. Pendeta Gomar merupakan pendeta protestan aliran luteran dari gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP, dimana seperti yang kita ketahui, HKBP merupakan denominasi gereja protestan terbesar di Indonesia. Lahir di Tarutung, Sumatera Utara, 8 Januari 1959, umur 62 tahun, adalah Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI. Gomar, Gultom dipilih menjadi Sekretaris Umum kala itu dalam periode tahun 2009-2014, dan 2014-2019. Setelah melalui proses pemilihan Fungsionaris PGI atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, melalui panitia nominasi, akhirnya gereja-gereja protestan dari berbagai aliran di Indonesia memilih Pendeta Gomar, Gultom sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Pendeta Gomar memiliki peran yang begitu besar dalam berkontribusi menciptakan semangat oikumenis di antara gereja, evangelisasi, dan perdamaian di Indonesia. Bersama Kardinal Ignatius Suhario, salah satu uskup dari Gereja Katolik Indonesia, Pendeta Gomar memimpin Ibadah Natal Nasional 2020 yang lalu, membawa pesan persatuan umat kristiani Indonesia, harapan di tengah pandemi, serta kasih di tengah bangsa. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 pendeta terpopuler di Indonesia, berdasarkan 3 indikator. Yaitu, menjadi pembicara di TV-TV nasional, jumlah pengikut di akun sosial media seperti Youtube, serta kontribusi terhadap gereja dan bangsa. Tentu semua pendeta di Indonesia adalah populer di hati jemaat yang dilayaninya. Semoga seluruh pendeta di Indonesia terus semangat mewartakan kebaikan Tuhan kepada jemaat dan sesama, memperjuangkan persatuan seluruh umat kristiani tanpa memandang gereja, serta bersama menjaga toleransi antarumat beragama di Indonesia. Sekian dan terima kasih, shalom damai di hati, salam sejahtera bagi kita semua, Tuhan memberkati. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. In his name I find, in his name I find, in his name I find the peace.